Pertama, saya pikir soalan yang sedang menimpa Pak Lukas, ya itu kan dia berdiri sendiri, tidak terlalu relevansinya dengan apa yang diungkapkan oleh penelitian sukunya, dan dia sekelihatannya sudah mengarah ke persoalan politik, tidak terlalu berdiri, masalahnya karena sudah lama berpantau oleh teman 3PK, BPRDK, itu sudah mengikuti apa-apa yang jadi cepat terjanginya, dan dia dan komunitasnya, karena kan kita tahu bahwa kemuritaan begitu besar memiliki kebijakan kepada kita di Papua, banyak saja kan, masalahnya apa yang terlalu rendah, termistim, termistim ekstrim, tertinggal, membayang kebodohan, dan lain-lain, itu kan akhirnya jadi kajian dan penghargaan pemerintahan, Kalau terkait tudingan, tudingan tidak terlalu banyak, jadi ketika dia mengangkat-angkat dan mengubah warna mata ya, saya pikir sebagai warga negara yang buat terhukum, tugas kami yang pertama berikan somasi, minta klarifikasi, tapi 1x24 jam, 2x24 jam, jadi... Terima kasih sudah menonton!